Gelaran acara ikrar merajut keberagaman Nusantara yang digagas Arif Rahman Syah Marbun, Ketua Umum Jamiyah Batak Muslim diharapkan dapat mempererat nilai-nilai Pancasila di berbagai etnis budaya dan agama di seluruh Indonesia. Jamiyah Batak Muslim Indonesia JBMI menggelar acara ikrar merajut keberagaman Nusantara dengan tema merajut keberagaman dengan semangat falsafah Pancasila dan dengan spirit dalihan Natolu untuk Nusantara. Acara yang digelar di Gedung Serbaguna Pemprov Sumatera Utara, Jalan William Iskandar, Kabupaten Deliserda. Sumatera Utara ini dihadiri sekitar 12.000 masa berbagai elemen, perwakilan suku dan agama, kepala daerah, serta Forkopimda. Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma'ruf Amin pun turut hadir pada acara ini. Karena itu kita harus mengingatkan bangsa ini, bangsa yang majemut, tapi kita punya kesepakatan bersama untuk menjaga keutuhan bangsa, dan kita juga punya kesepakatan nasional yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI, dan ini merupakan perkat daripada keutuhan bangsa itu sendiri. Saya kira saya memberikan apresiasi terhadap acara ini, karena merawat keutuhan dan kesatuan bangsa harus didengungkan terus, tanpa henti di mana-mana, dan ini dimulai dari Sumatera Utara. Sementara itu, Ketua Umum Jami'iyah Batak Muslim Arif Rahman Syah Marbun mengatakan keberagaman yang ada di Sumut tidak dipandang sebagai sumber perbedaan. Ya Alhamdulillah ya, hubungan kita cukup baik ya. Jami'i Batak Muslim itu membangun hubungan silaturahmi, komunikasi yang baik, dengan lintas agama, dengan lintas suku yang ada di Sumatera Utara. Suku Batak itu juga ada suku Batak Toba, suku Batak Karo, suku Batak Mandeling atau Angkola, suku Batak dari Semalungun, dari Pakpak, dan itu kita bangun hubungan itu. Karena kenapa? Kita menghormati, kita menghargai, dan menerima bahwa perbedaan itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT untuk kita semua.